Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama saya Pardian NRP 5721-3113699 Taruna Perdana Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Semester V disini saya akan mengaparkan ataupun menjelaskan materi tentang komunikasi sebagai tugas saya di mata kuliah komunikasi pada industri hasil perikanan dengan dosen pengampu Ibu Aditya Maulani SPI MP sebelumnya apa itu komunikasi disini ada beberapa pengertian komunikasi yang pertama yaitu menurut Jim Street dan Betty yaitu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa baik dengan simbol-simbol sinyal maupun perilaku kemudian disini juga ada pengertian komunikasi menurut broker yaitu suatu proses dimana dua orang atau lagi membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang jilirannya akan tiba kepada saling pengertian disini juga ada komunikasi bisnis pengertian komunikasi bisnis menurut Purwanto ialah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-perbal untuk mencapai tujuan tertentu kemudian selanjutnya pengertian komunikasi bisnis menurut Priyatna dan Elpinaro komunikasi bisnis yang dilakukan antar manusia ataupun manusia dengan institusi ataupun juga institusi dengan institusi yang berkaitan dengan pertukaran jenis barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan ataupun profit kemudian jenis-jenis komunikasi ada beberapa macam salah satunya ialah komunikasi berlo unsur utama komunikasi ini ialah yang pertama sumber atau komunikator komunikator atau sumber adalah pengirim pesan dalam proses komunikasi istilah ini istilah lain komunikasi ialah sender encoder source atau pengirim pesan komunikator ini berupa perorang atau lembaga yang bertindak sebagai pengirim pesan kemudian yang kedua yaitu message yaitu pesan dalam proses komunikasi dimaknai sebagai sesuatu yang dikirimkan komunikator kepada komunikan yang ketiga ialah saluran atau media media ini maksud ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator ke komunikan contohnya ialah media yang sering dipakai dalam proses komunikan adalah panca indera ataupun alat komunikasi seperti surat telpon telegram seperti yang kita ketahui sekarang ini seperti instagram ataupun whatsapp kemudian yang keempat ialah penerima atau komunikan yaitu sasaran penyampaian pesan oleh komunikator komunikan bisa berupa perorangan kelompok partai bahkan negara kemudian selanjutnya ialah efek yaitu perubahan atau penguatan keyakinan pada sisi pengetahuan sikap serta tindakan seorang akibat penerima pesan selanjutnya umpan balik umpan balik ini bisa muncul dari pengaruh pesan yang ditimbulkan namun juga bisa muncul dari unsur komunikasi lain yakni pesan dan media selanjutnya ialah lingkungan unsur komunikasi ini terdiri dari jumlah faktor yang mempengaruhi jumlah ulangi tujuh lingkungan unsur komunikasi ini terdiri dari sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi faktor lingkungan bisa dikelompokkan menjadi empat macam yaitu lingkungan fisik lingkungan sosial budaya psikologi psikologis dan dimensi waktu jenis-jenis komunikasi ada dua macam yang pertama ialah komunikasi perbal apa itu komunikasi perbal komunikasi perbal ialah komunikasi dalam bentuk yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau bisnis kepada orang lain menggunakan kata-kata secara langsung ataupun menggunakan pesan tertulis kepada komunikan contoh membuat dan mengirim surat pengantar barang kepada pihak lain contoh selanjutnya seorang presenter membawakan acara musik di stasiun televisi itu adalah contoh-contoh komunikasi perbal yaitu komunikasi cara langsung ataupun komunikasi yang menggunakan kata-kata selanjutnya ialah komunikasi non-perbal apa itu komunikasi non-perbal komunikasi non-perbal adalah komunikasi dalam bentuk yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis contoh dari komunikasi non-perbal ini ialah menggunakan bahasa menggunakan bahasa simbol bahasa tubuh ataupun intonasi suara ekspresi wajah dan lain-lain sifat dari komunikasi non-perbal ini yaitu kurang struktur sehingga sulit dipelajari spontan dalam hal penyampaian pesan kemudian efisien efisien dalam arti yang disini mudah dilakukan namun sulit dimengerti makanya disini lebih dalam komunikasi industri hasil perikanan lebih mengutamakan yaitu komunikasi verbal karena disini bisa tidak terstruktur sehingga komunikan kurang memahami apa yang akan kita sampaikan kepada komunikan sekian yang dapat saya sampaikan pada sore siang hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati